Ayo, what's up guys? Welcome back with me And ya, gue lagi sendiri disini Yang lahir musuh gue pada darang Jadi gue udah dapet kabar katanya Si Rizky ada disini Ya, dan ternyata betul Ada Rizky Ki, lu ngapain Ki? Udah gatel nih Udah gatel, jadi dia dateng kemarin katanya dari Jakarta Dia kemarin dateng, dia bawa pelak Apa nih Ki? Udah, udah nanti gue bantuin Udah nanti gue bantuin Kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu aja Ki Jadi ini, gue bawa pelak apa nih Ki? Buat si R366 Ini gue kemarin ambil Rebs RK001 Rebs RK001 Ring 17 Ring 17, lebar? Lebar kalau gak salah 8,5 ya 8,5? Rata? Rata Ete-nya berapa ini Ki? Ete-nya kecil? Ete-nya gede, 35 kalau gak salah Ete-nya kecil? Ete-nya kecil? Rebencing srp? Ete-nya kecil? Jumur jawa Ete-nya kecil? Ete-nya kecil? Betul, kok disini ya BPS ya? Baru gak? Ete-nya kecil, pas apa? Ete-nya kecil, Ete-nya kecil Ete-nya kecil? Ete-nya kecil, Pungoo anger satu Terus, pake di mana ya? ini mungkin lebarnya belakang apa rata sih? rata rata ya, berarti ini lebar 8 rata eto 35 di fender pasnya ya? yaa kan ini mau coba ya kan dia orangnya po, jadi ini orangnya po tapi sebelumnya, kita mau bahas mobilnya dulu nih kebetulan ada yang nunggu dari kemaren Ki tentang update-an dari E36 coupe-nya, katanya begitu nah sebelumnya Ki, gue mau nanya ini kan lu, masalahnya mobilnya di convert bener-bener detail banget Ki menurut lu kurang apa lagi Ki, ini mobil? yang belum mirip sama E36 coupe aslinya ada, sebenarnya yang ketahuan tinggal satu lagi satu lagi? apa Ki? ke sini ternyata bentuk pintunya harusnya ke sini ke sini gini hahaha dan lu mau nyuruh kita buat ubah lagi? atau yaudahlah singcai gitu? ini nasi dulu deh gampang lah gampang lah gue jamin pasti Asin bisa kenangan deh dan gue juga jamin pasti orang gak akan ngasih Ki ya dikit-dikit lah dikit-dikit lah, maksudnya nyamar banget itu gak terlalu gimana jadi mungkin kedepannya ini pintu bakal dirubah lagi ini pintu udah berapa kali bongkar pasang? dikit lagi dikit lagi dikit lagi gak mau beres jadi ini pas selesai tinggal naik chat aja sebenarnya ini udah di epoksi lagi nanti dipilihin lagi lalu ya ini yang kemarin kita mau bilang ke kalian ini kan dirubah engselnya di video kita yang kemarin li tadi atau di sini ya Ki? iya tadi di sini dimundurin ke sini ya Ki? mundur dikit mundur dikit nah kita coba nih ada bunyi aneh-aneh gak di pintunya ya semuanya normal gak ada bunyi keretak letuk berarti engselnya normal gak ada sesuatu yang keganjel nah bisa denger sendiri ya gak ada bunyi apa-apa berarti engselnya semuanya normal gak ada apa ya gak ada trouble apa-apa di engselnya ya semuanya udah normal semua ada sudah terpasang lalu ini yang bagian belakangnya juga ya sudah di epoksi semua nanti tinggal dipilihin lagi lembul-lempul sedikit-sedikit lagi baru di chat semuanya chatnya mau diganti gak Ki? kita mau tetap warna biru ini dulu sebenernya bagus sih karena biru ini birunya BME ya sebenernya gue sukanya biru jadi mungkin kalo ganti warna pun tetep tetep biru juga cuma mungkin ya beda-beda biru lah masih sama biru tapi tetep pengen biru apa gitu lah ya BME lumayan lah dia ada banyak pilihan biru kan oh lu mau buat warna tetep warna OEM gitu? ya sebenernya gak juga sih cuma ya nanti deh pilih-pilih dulu lah kan pilih-pilih dulu cuma yang pasti si biru cuma yang pasti si biru yang pasti biru oke nah jadi untuk ke depannya lagi lu pengen ini file lock udah dateng ya DVD-nya sebenernya udah ada rotiform ini dia bawa BBS lagi buat apa sih Ki? sebenernya Ki lu bawa dual set Ki? sebenernya sih ya karena BM aja kan sebenernya awalnya file lock itu dari awal gue beli R36 pengennya ini BBS RK pengennya BBS RK iya pengen banget pengen banget ini BBS RK lu dari sebelum punya E36 atau lu emang udah suka pelek ini? E36 dulu E36 dulu karena oke gue nemu nih dulu gue gak tau namanya apa ini ya maklumlah kan gue pemula lah ya sama-sama pemula sih gue juga lu liat bawa pelek ini gue pelek apa ini? ini BBS apa gitu kan? kamu udah lama enggak gue nanya ke Methodiki kan Dik gue kasih tunjuknya foto doang nih Dik ini apa Dik gue pengen banget ini kayak gini yang ini apa namanya? oh dia bilang oh BBS RK ini katanya BBS RK oh berapaan? sekian-sekian mau gue cari-cari-cari lumayan tuh pokoknya dari awal udah ngumpul sama Dik gue udah ngincernya BBS RK udah ngincernya ini? iya iternya ini tapi wah harga gak masuk barang ada yang jual tinggi banget terus ada yang yang masih masuk budget oke cuman hitungan hitungan jam lah hitungan jam orang posting di IG sold udah di DP sudah di DP sold kalah terus kan ya antara kalah cepet kalau enggak memang harganya yang di luar budget gitu kan oke terus kak yang yang sempat gue cari kik speknya ada yang lebih bagus seperti ini kak maksudnya ada yang lebih sesuai dengan hati lu gitu wuh lebar 9 mata misalnya ete nya 30 atau gimana gue sebenernya sih gak masalah kalau itu nanti kan bisa di adaptor lah kalau saya ngomong ete ya entah adaptor entah special cuman ya pengennya ini dulu nih pokoknya yang penting dari dulu gue pengen punya pelak ini akhirnya akhirnya dapet ya kemarin sebenernya sempet udah pasrah kan wah udah gak dapet nih BBSRK kan hmm tapi mobil kan udah udah harus punya kaki baru lah ya sepatu baru sepatu baru nah dari awal lu bawa rotifoam ini pernah lu lupa tahu ini rotifoam apa kik oh iya belum dibuka ya belum dibuka mau di unboxing kik mau boleh sih boleh unboxing ya boleh ya jadi ini rotifoamnya ring berapa nih kik yang ini ring 18 oh lebih tinggi itu satu ya berarti lu ini lebih tinggi 1 inci bagaimana lu harus sedia 2 set ini 17,1 18 ini 18,1 oh iya ya hahaha gak bisa ganti-gantian bahannya gak bisa tuker-tuker gak bisa cuy nah ini kita unboxing aja rotifoam rotifoam apa ini namanya rotifoam oh stop loh ini rotifoam LQ ya ya itulah nah jadi ini ring 18 baru ini kik ini second sih sama second masih begini kik kondisinya tapi ini iya ini kayaknya ini masih cakep banget sih masih mulus banget sih masih mulus banget nih gatau deh sebelumnya pernah pake berapa kali oke masih baru pake bentar terus dia bilang dia gak suka jadi dia jual jual ini sebenernya kalo gua pernah liat ada E36 nya Bang Dean kayaknya pernah pake miripnya kayak gini deh iya iya oke ini mirip banget nih sama yang si Bang Dean pernah pake oke jadi jadi ya mungkin om liat juga fotonya kalo masuk sih gitu kan masuk modal yang masuk ya dan ini PCD murtad gak gini? oh enggak dong PCD tetap harus 120 anti murtad murtadnya gini ya? iya o ini masih PCD ini masih 120 ring 18 bener ya ada muka yang tadi gitu ya muka asam muka asam kali gini yang ini jadi kita mau turun satu-satu aja karena kita nanti si Rizky ini mau pasang di sini di sisi sebelah sisi aja jadi karena dia penasaran coba colok yang ini yang kita bawa ini labar 8,5 eto 35 jadi penasaran gimana? mungkin ini mau taruh depan belakang atau depan-depan semua G? satu depan satu belakang lah kita langsung compare aja oh jadi kita gak liat ete nya kita liat modelnya dulu aja kali ya karena kalo ngomongin ete gampang lah ya belum masuk ban juga iya belum masuk ban juga iya belum masuk ban juga secara tahun kan rencana ini berarti mau buat gaya-gaya lu buat bergaya-gaya stance gitu Ki nah atau gimana nih? kalau punya dua set nih cleaning nya satu kalo buat kayak knit up lah misalnya mau gaya-gaya yang elegan gitu kan ini kan cocok nih roti pong nah kalo emang mau agak-agak yang kayak mungkin track day lah atau ada apa yang lu buat daily daily lah ya sembalap-sembalap dikit maka ini BBSR oke BBSRK dan dia mau ada satu-satu lagi tungguin apa apakah dia jangan lupa like, subscribe, dan komen oke nih jadi langsung kita mau pasang dia mobil ini aja ikutin terus tschüss ini perakasi itu udah pasang gimana? Ki lu lebih demen yang mana? gimana? sejujurnya sejujurnya gak ngeliat ngeliat style ya maksudnya astinya lu lebih demen yang mana? kalo disuruh milih salah satu ini lu mau pakai yang mana? waduh sama-sama bagus lagi ya Rizky bingung Roti foam apa? dulunya aku pakai aja biar nanti si anjir sombong dia bakal pakai pertama kali mobil lu jadi mau pakai mana dulu Ki? sama jadi kayaknya ini Roti foam dulu ya berarti dia kayaknya lebih ada hati dan lebih penasaran sama pelak ini enggak lah sekarang dari pertama udah carinya yang begini kan yang ini cuma karena yang ini dibeli pertama di beli pertama ya urut lah ya sesuai urut sesuai yang didapet dulu ya cuma ini memang nempet banget ya Ki ya sama sopnya sejari setengah lah dua jari gak masuk sejari setengah jaraknya mungkin kalo lu ini kan malah ini rencana yang band yang dikotakin ya Ki ya iya mungkin harus di spicer sedikit kali ya mungkin gak kena ini jadi jadi ya pakai spicer baru-baru bisa band kotak kali ini iya harusnya pakai iya betul jadi mungkin itu aja tentang si R36 coupe ini Rizky juga udah mau pulang ke Jakarta dia calangan masih cemerong sama kayak gue jadi kita mau beresin dulu ini pelak mau dikembaliin lagi pokoknya cukup sekian aja thank you for watching don't forget to like, subscribe, and comment follow juga Instagram Artindustry di situ ada baju-baju dan Rizky juga di follow Instagramnya baju dari Artindustry Rizky pake dan kalo yang komentar-komentar di video-video kita yang namanya Rizky Gimas ini orangnya dan dia yang punya ini jadi lu mau komen apapun ke komentarnya dia boleh tuh bang R36 coupe nya diapain 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 gak terserah lu lah pokoknya komentar aja bantu voting bisa pake yang mana dulu nah bantu voting ya bantu voting pilih pake BBS dulu atau roti foam dulu bantu dia voting karena dia pasti bingung punya pelak 2 set semoga kedepannya ada 1 set lagi ya kelak impian lu ya ada 1 set lagi ada 1 set lagi apa semuanya dia suruh beli 4 set biar kanan kiri depan belakang bilang semua juga terserah kalian di komentar aja rayu orang ini pokoknya cukup sekian thank you for watching and see you in the next video yeah